Ibunda Tamara Tiasmara percaya ke Yuda Arfandi, pernah minta izin untuk jadi bapak sambung Dante. Ibunda artis Tamara Tiasmara bernama Ristia Aryuni, menuturkan selama ini percaya kepada tersangka Yuda Arfandi. Sebelum tragedi meninggalnya sang cucu di kolam renang, Yuda pernah meminta izin kepadanya langsung untuk bisa menjadi ayah sambung Dante. Atas kepercayaan itu, Ristia berani menitipkan cucunya, almarhum Dante, untuk berenang bersama Yuda. Menurut Ristia, sudah dua kali Dante berenang dengan Yuda. Ia bahkan melihat videonya. Saya tuh percaya sama dia, kalau enggak percaya enggak mungkin saya titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung, tutur Ristia Aryuni di Polda Metro Jaya Jakarta dikutip dari Kompas.com, Senin, 19 Februari 2024, malam. Ristia bersiteguh bahwa Dante tidak takut berenang dan tidak takut dengan Yuda Arfandi seperti spekulasi yang berkembang di antara warganet. Sekali lagi, kalau cucu saya takut sama air atau takut sama tersangka, enggak mungkin cucu saya enggak cerita sama saya. Dia, Dante, itu happy sama tersangka. Dia jadi bisa berenang, kata Ristia. Ristia menjadi saksi tambahan dalam pemeriksaan bersama Tamara Tiasmara di Polda Metro Jaya Jakarta, Senin. Sebagai informasi, putra sematawayang Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante, meninggal dunia diduga karena tenggelam saat berenang di sebuah kolam di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Dante saat itu berenang bersama kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Yuda ditangkap di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya sejak Jumat, 9 Februari 2024. Dari penyelidikan CCTV oleh polisi diketahui bahwa Yuda memenamkan tubuh Dante sebanyak 12 kali dengan durasi berbeda-beda, yang diakuinya untuk melatih pernapasan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!